jam berapa mas paling cepet itu? jam 11 9, 10, 11 2 jam tak berarti ya? pengalaman 9 tahun gak gemen-gemen ini langsung barbar 200 tetap bareng aku kali ini hari Jumat sebelum Jumatan adminnya pengen nyari kulineran dulu cuy ini tuh salah satu spot kulineran terbanyak di daerah Caruban ya kalian pasti tau ini adminnya lagi ada di Jalan Agus Jalan Haji Agus Salem cuy tapi sebelum aku menuju ke lokasi ini, jangan lupa klik subscribe dulu, klik like dan juga kalian bisa kasih rekomendasi-rekomendasi makanan enak, tulis di kolom komentar ya cuy, gak usah lama-lama langsung adminnya menuju ke lokasi ya, kalian pasti tau ini kan Masjid Jame, Jalan Haji Agus Salem, Masjid Jame, Masjid Al Arifiyah di Etane, di Timure cuy nah adminnya pengen geser dikit sini pengen nyobain ini nih, sate tahu, sate jamur lebih baik langsung kita tanya ya, buat jambu kane terus jualnya dimana soalnya ini pakai motor langsung, kita menuju ke lokasi sambil ngantri dulu pesen terus sembari nanya-nanya juga ya Mas ini jualannya sate tahu sama sate jamur berapaan Mas? sate tahu 1 porsi 8 ribu sate jamur 11 sate tahunya berapa tadi? 1 porsi 8 ribu 1 porsi 8 ribu, isi berapa itu Mas? disini 10 ribu oke 1 porsi sate tahu 8 ribu 10 ribu, terus sate jamurnya 10 ribu, 11 ribu ya? ini jualan dari kapan sih Mas? jualnya kurang lebih sudah 9 tahunan berapa? 9 tahunan 9 tahun? berarti dari 2000 berapa itu? iya, dari 2011-an ya Mas? iya, 2011 wih, sudah 9 tahun cuy ini jualnya jam berapa sampai jam berapa Mas? di sini? buka Pak, jam 9 paling kurang lebih sampai jam 1-an jam 9 pagi sampai jam 1-an? wih cepet banget iya iya, pada bulan puasa kalau bulan puasa buka jam 2 sampai maghrib kalau bulan puasa jam 2 sampai maghrib oke oh, di depan maghrib itu ya? oke, oke, oke langsung aja Mas saya pesen sekalian sate tahunya 1 porsi terus sate jamurnya 1 porsi juga oh semuranya Mas? wiki masih proses dibikinin ya cuy sembari nanti kita tanya-tanya juga udah 9 tahun jualan cuy sate jamur sama sate tahu kalau soal rasa bisa dibandingkan Insya Allah tidak akan mengecewakan pelanggan oke, soal rasa ini paling enak ada harga, ada rasa oke, siap harganya agak miring dikit tapi soal rasa dan ukuran itu mantep banget cuy saya rata-rata pelanggan saya kalau saya rubah nggak mau mending harga di pernaikan di pasang rubah rasa oke rasa nih masih sama kayak yang dulu tapi harganya menyesuaikan sama perubahan gitu Mas ya ini jualnya disini kita apa pindah-pindah juga Mas? saya nggak pernah ke ini oke disini aja dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang disini tak cuy jadi nggak pindah-pindah ternyata walaupun maka motor tapi kalau rame kadang nggak sampai jam segitu udah habis oke jam berapa Mas paling cepat itu? jam 11 jam 11 ya 9, 10, 11 2 jam tuh berarti ya? saking pelanggannya banyak banget ini biasa bikin berapa tusuk Mas? kalau itu tusuk saya nggak pernah mengisuk ini kalau sate jamur sama sate tahuni paling banyak rekuese yang mana Mas? apa samai? sama oh sama sama cuy ternyata mau sate jamur mau sate tahuni disini rekuese 11-12 dan melangganan kalau udah kantor-kantor kesini 2 jam aja udah ludes ini cuy kalau dulu sebenarnya kan kan ada macam-macam kan? ada sate tempe, ada sate lele apa kan? sate lele? iya 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 apa itu? cuman kan karena pertama kali saya jualannya satu tahun satu sama samur jamur nah karena pindahannya kan banyak yang sama jamur kan? hmm gitu gitu sate lele sama tempe saya tetap saya fokus itu tahun berapa Mas? ada sate lele juga? tahun kira-kira tahun 2013-an oh berarti awal-awal dulu ya? iya ya sebenernya pelanggan banyak sih yang suruh buka disana-sana banyak cuman gimana ya? untuk kuliner tuh gak cekan lah kalau buka disana baca-baca beda kedatangan udah beda rasa lah iya loh beda yang nanganin itu rasanya agak berubah dikit gitu mantep banget cuy pengalaman 9 tahun gak gemen-gemen ini wih suar sih enak banget ini pasti sate jamur wah ini nih cuy saus kacangnya yang bikin mantep banget wah ini kan bumbunya kacang ini kan asli gak ada campurannya sama sekali jadi ini intinya asli kacang sama bumbu-bumbu dapur aja kan tadi gak ada campuran jadi yang bikin mahal ini lah bikin mahal yang ini nih yang ternyata bikin mahal oke 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 si kualitas dari saus kacang ini cuy tinggal tambah nasi hangat udah mantep banget ini wah kalau dulu pertama kali buka saya kan bawa lontong juga kan jualan awas? dulu kan buka sate ini kan bawa lontong kan oh bawa lontong iya cuman saya baru lupa besar kalau dulu oke disini juga dulu disini juga jadi ada orang yang makan disini sama lontong juga bisa dulu tapi sekarang kalau bawa lontong masih nunggu ke tempatnya dulu jadi kan nanti rencana mau dibangun kan iya sih tapi tapi kalau udah dibangun udah dapet lama misalnya juga sampai sore juga coba segera bisa dibangun terus bisa nambah varianya yang lebih banyak mas langsung bawa pulang dan santap coy wah cuy ini ya lihat eno gede-gede loh ini jugaan sate jamur ada empat buletan gitu terus ini tadi yang spesial ini sambal kacangnya asli gak sabar sih pengen langsung nyantap terus ini yang sate tahunya cuy wow gede-gede loh ini jugaan ukurannya lebar-lebar gitu jadi sampelan itu mwantep coy wah wuh dari dimakan pakai nasi anget ini harus mwantep banget karena ini sambal kacang ini lho yang bikin enak banget coy wah langsungnya lah ya kita santap cuy ini enaknya nyantap yang apa dulu cuy tapi yang di tangan udah masuk udah masuk udah kepegang yang sate tahunya cuy langsung cobainnya lah ya tanpa nasi putih dulu pengen nyobain mwantep ya wuh wuh langsung cobain cuy bismillahirrahmanirrahim cobain cuy wuh 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 jambatan total Coy wah wuh 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 wah ukurannya ya gede-gede gitu wah gak tau lagi sih harus ngomong gimana saking enak coy santap lagi coy hmm hmm sambil kacang ini sih gak nipu tenang enak coy wah ini tinggal dipuluk sama nasi putih itu mantep tenang sebelum menuju ke nasi putih ya ini nih si jaguan, si andalan si sing paling senanganku sate jamur tenang sih sate jamur itu paling enak banget kok rasanya itu so kenyil-kenyil gitu loh wah apalagi kena saus kacangnya ini tadi tambah makin mantep deh langsung cobain sih cuy ini aku pertama kali sih nyobain kesini cobain coy bismillahirrahmanirrahim hmm buah hmm buat yang vegetarian cocok banget sih ini kalian inget ini sate ayam gitu yang pas kenyil-kenyili kayak gaji gitu ini tuh rasanya hampir sama kayak gitu tuh tekstur ya maksudnya ya cuy itu enak banget jadi pas dilihat gitu tuh ada kenyil-kenyilnya terus sambil kacangnya oh enak coy suar dah wuh nih seporsi bisa habis sendiri ini sih wuh langsung bar-bar dua tusuk mantep 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 cuy wess ini pokok recommended pol cuy aku ini pengen nikmatin secara off camp dan makan aku pelan-pelan sambil dinikmati sama nasi anget gitu cuy gak usah pake direkam-rekam ya biar makin wikmat gitu langsung ya konten kuliner ane carban mangan hari ini kita akhirin sampai sinyai jangan lupa klik subscribe biar kalian gak ketinggalan makanan kulineran-kulineran enak di sekitar sini pokok dan juga makasih buat kalian yang udah kasih like dan kasih rekomendasi di kolom komentar ya cuy akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye cuy lanjut makan lagi oh mantep